di Gulkarni. Bapak-Ibu yang saya hormati, saat ini kita sudah memasuki tahun politik, tahun pemilu, dan saya ingin kita semuanya memiliki pandangan yang sama, memiliki pandangan yang sama, bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang, itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang, itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi, strategi untuk kemajuan bangsa. karena saya melihat, akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak senitronnya, senitron yang kita lihat. Mestinya akan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan, karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang, yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga, jangan murka. Setelah berkompetisi, saya tuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selama tulang tahun ke-59, Dirgahayu Partai Gulkar. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.